Intro Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua Shalom, Om Swastiastu Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu Yang sama-sama kita cintai, hormati, dan muliakan Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo Berikan tepuk tangan yang sekeras-kerasnya kepada Bapak Presiden kita Terima kasih Bapak, selamat datang di Banyuwangi Para Menteri Kabinet Indonesia Maju Hadir bersama kita Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Bapak Basuki Hadi Mulyono Juga Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Bapak Abdullah Azwar Anas PJ Gubernur Jawa Timur Bapak Adi Karyono Beserta seluruh jajaran Forkopimda Bupati Banyuwangi Ibu-ipu Fies Tian Diani Beserta seluruh jajaran Forkopimda Serta seluruh undangan dan hadirin Penerima sertifikat yang berbahagia Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT Tuhan yang Maha Kuasa Karena kita semua diberikan kesehatan dan kebersamaan Dalam acara yang insya Allah membawa keberkahan untuk kita semua Atas nama Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia Yang telah berkenan untuk menyerahkan sertifikat tanah secara langsung Hasil program redistribusi tanah di Provinsi Jawa Timur Kami semua sangat senang dan berbahagia atas kehadiran Bapak Presiden Selain karena nilai manfaat sertifikat ini Kehadiran Bapak juga sangat dinantikan masyarakat Di berbagai daerah yang kami kunjungi Ketika mendapatkan kabar bahwa Bapak Presiden berkenan ke Banyuwangi Dalam rangka menyerahkan sertifikat tanah untuk rakyat Ijin melaporkan Bapak Kami sedang berada di Sulawesi Menjalankan tugas Di kendari Sulawesi Tenggara Kami mengungkap kejahatan pertanahan Yang dilakukan oleh mafia tanah Di Makassar, Sulawesi Selatan Kami menyerahkan sertifikat tanah wakaf Untuk beberapa rumah ibadah Sedangkan di Palu, Sulawesi Tengah Kami menyerahkan sertifikat rakyat Di lokasi Hunian Tetap Setelah 5 tahun mereka berada di Hunian Sementara Pasca Bencana Likwifaksi 2018 yang lalu Tentu setelah menjalankan tugas tersebut Kami mempercepat ke pulangan Dan langsung menuju Banyuwangi Untuk mempersiapkan acara ini bersama Bapak Presiden Dan masyarakat Banyuwangi sekalian Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden Yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk datang ke Banyuwangi Bapak Presiden yang kami hormati Kami melaporkan Pada hari ini akan diserahkan sebanyak 10.323 sertifikat Jumlah penerima sertifikat sebanyak 8.633 KK Sebagai perwakilan telah hadir di hadapan Bapak Presiden Lebih dari 5.000 warga masyarakat penerima sertifikat redistribusi tanah Mereka berasal dari 17 desa sekabupaten Banyuwangi Ada pun sertifikat yang diserahkan merupakan sertifikat tanah elektronik Hal ini sebagai implementasi dari arahan Bapak Presiden Untuk mendorong penerapan sertifikat tanah elektronik secara lebih masif Kami laporkan pula bahwa masyarakat Banyuwangi telah menguasai tanah Dalam kawasan hutan secara turun-temurun sejak tahun 1938 Alhamdulillah setelah 85 tahun Status kawasan hutan telah dilepaskan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Melalui penerbitan SK Biru pada akhir tahun 2023 Agar tanah yang dikelola masyarakat memiliki manfaat ekonomi Dan sebagai tindak lanjut arahan Bapak Presiden Kementerian ATR BPN Mengsertifikatkan tanah masyarakat tersebut Melalui program redistribusi tanah Yang akan diserahkan oleh Bapak Presiden hari ini secara langsung Bapak Presiden yang kami hormati Pada kesempatan yang baik ini Izinkan kami melaporkan progres Tiga tugas yang Bapak Presiden berikan kepada kami Saat melantik sebagai Menteri ATR BPN Pada tanggal 21 Februari 2024 yang lalu sebagai berikut Pertama, terkait implementasi sertifikat tanah elektronik secara masif Kami terus galakkan setiap hari Hingga saat ini telah terbit 38.194 sertifikat tanah elektronik Dan 39.648 buku tanah elektronik Capaian tersebut akan terus kami akselerasi Yang ditunjang oleh Kabupaten Kota Lengkap Untuk mengimplementasikan penerbitan dokumen elektronik Tahun 2020 ini kami menargetkan 104 Kabupaten Kota Lengkap se-Indonesia Yang kedua, terkait pemberian hak atas tanah Dalam mendukung pelaksanaan karbon trading Saat ini sedang berproses revisi Terhadap peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2021 Di mana terdapat 10 poin perubahan Di dalam revisi PP tersebut Salah satunya untuk mengakomodir Pengaturan terkait penertiban hak bagi lahan Dengan peruntukan jasa lingkungan Saat ini progres revisi PP tersebut Sedang dalam rapat panitia antar kementerian Dan sedang dalam tahap konsultasi publik Diharapkan pada akhir bulan Mei 2024 Sudah dapat dilakukan penetapan oleh Bapak Presiden Dan diundangkan Yang ketiga, terkait pendaftaran tanah sistematis lengkap PTSL Pada tahun 2024 ini Ditargetkan 120 juta bidang tanah terdaftar Sebagai mana arahan Bapak Presiden Saat ini Kementerian ATR BPN Telah berhasil mendaftarkan sebanyak 112 juta bidang tanah Atau sekitar 93,3% dari target Dari 112 juta bidang tanah itu 91,3 juta bidang tanah diantaranya Telah bersertifikat Terhadap sisa pendaftaran tanah sebanyak 8 juta bidang Akan kami akselerasi realisasinya Hingga akhir tahun 2024 Alhamdulillah Sejak perencanaan Persertifikatan tanah oleh Bapak Presiden Pada tahun 2017 yang lalu Hingga saat ini Penambahan nilai ekonominya Sudah mencapai 6.322 triliun rupiah Dan 96 persennya Beredar di masyarakat Melalui hak tanggungan Khusus untuk penambahan nilai ekonomi Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 lalu Mencapai 120,8 triliun rupiah Bapak Presiden yang kami hormati Selain itu Kami juga izin melaporkan Terkait program Gebuk-gebuk-gebuk mafia tanah Dalam dua bulan ini Kami telah berhasil mengungkap Kejahatan pertanahan Oknum mafia tanah Di Provinsi Jawa Timur Dan Provinsi Sulawesi Tenggara Dari pengungkapan Di dua daerah tersebut Telah berhasil diselamatkan Potensi kerugian masyarakat Dan kerugian negara Sebesar kurang lebih 324 miliar rupiah Dapat kami laporkan juga Kepada Bapak Presiden Secara nasional Melalui satgas anti mafia tanah Potensi kerugian keuangan negara Yang dapat diselamatkan Tahun 2023 Ialah 13,3 triliun rupiah Ini sesuatu yang Luar biasa Dan harus kita terus Lanjutkan Selaras dengan arahan Bapak Presiden Kami akan bekerja serius Untuk turut menghadirkan Iklim investasi yang baik Di Indonesia Melalui kepastian hukum Hak atas tanah Bagi para investor Baik dari dalam Maupun luar negeri Dalam rangka mendukung Pembangunan dan pertumbuhan Ekonomi yang berkelanjutan Akhirnya Kami senantiasa Memohon Arahan dan bimbingan Bapak Presiden Agar Kementerian ATR BPN Dapat terus menjadi bagian Dari upaya besar Pemerintah Dalam menghadirkan keadilan Sekaligus meningkatkan Kesejahteraan rakyat Melalui kebijakan Reforma Agraria Khususnya Melalui program Redistribusi tanah Dan dengan Membangun sinergi Serta kolaborasi Bersama seluruh elemen Pemerintahan Baik pusat Maupun daerah Kita akan terus Memperjuangkan Tanah untuk rakyat Tanah untuk semua Bapak Presiden Yang kami muliakan Dengan hormat Kami memohon Perkenan Bapak Presiden Untuk dapat Menyerahkan sertifikat Tanah elektronik Untuk masyarakat Pada hari ini Kurang lebihnya Saya mohon maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih